Hai, KoFriends. Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, KoFriends, di soal ini itu ada sistem koordinat, kemudian kita diminta menentukan koordinat dari titik A yang benar. Oke, KoFriends. Jadi, pada sistem koordinat itu, ada garis yang mendatar ya, itu namanya sumbu X, dan ada garis yang tegak, itu namanya sumbu Y. Selanjutnya, untuk menuliskan koordinat titik di sistem koordinat itu, KoFriends, adalah posisi sumbu X dulu, dipisahkan tanda koma, kemudian posisi sumbu Y. Jadi, penulisannya itu adalah dalam kurung X, Y, KoFriends. Nah, sekarang kita lihat nih, koordinat titik A, titik A itu kan adalah yang ini ya, yang kita beri warna merah, ternyata KoFriends dia itu letaknya di sumbu X tepat pada titik satunya ya, di sini, jadi posisi titik A di sumbu X itu adalah sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan tentukan posisi sumbu Y-nya. Jadi, caranya KoFriends, kita tinggal tarik garis saja, dari titik A ke sumbu Y seperti ini, nah, ternyata dia itu berakhirnya di titik 0 ya, maka posisi titik A di sumbu Y itu sama dengan 0. Berarti koordinat titik A itu adalah 1,0 ya, KoFriends, karena sumbu X dulu kemudian sumbu Y, jadi 1,0. Kalau kita lihat pada pilihan jawabannya, jawaban yang benar, KoFriends, adalah yang D. Oke, KoFriends, kita sudah berhasil ya menyelesaikan soal ini. KoFriends, tetap semangat belajar ya. Nah. Ternyata. Ternyata.